Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja berkabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencuri menjara 5 warung kaki lima sekaligus di kawasan Jagabaring Sport City Palembang, memilik warung rugi jutaan rupiah. Parkir sembarangan dan picu kemacetan, sejumlah mobil di Prabu Mulih digembok petugas dinas perhubungan. Pemilik kendaraan ditilang dan harus membayar denda. Puluhan kendaraan roda 2 dan 4 terjaring razia dalam operasi cipta kondisi oleh Satlantas Polres Tabus Palembang. Petugas dinas perhubungan kota Prabu Mulih memasang gembok roda pada mobil yang parkir sembarangan. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya penertiban parkir di sepanjang jalan Sudirman, kota Prabu Mulih karena memicu terjadinya kemacetan. Satu persatu kendaraan yang parkir di jalan Sudirman, kota Prabu Mulih ini digembok petugas dinas perhubungan kota Prabu Mulih. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya penertiban parkir sembarangan di sepanjang jalan tersebut. Di lokasi ini, kendaraan bahkan parkir berlapis sehingga menyebabkan penyebutan jalan dan menimbulkan kemacetan. Meski penertiban parkir di kawasan ini sudah berulang kali dilakukan petugas, namun masih saja pemilik kendaraan membandel dan memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Petugas memastikan kendaraan yang digembok akan diberi sanksi berupa tilang, denda dan penderekan. Rada itu untuk menindak parkir di badan jalan belapis, di atas truk toa, dan di badan jalan. Itu adalah larangan parkir. Yang kedepan kita tinggal lagi untuk pemasangan tempat-tempat yang dilarang parkir. Ada denda atau apa, Pak? Sanksinya itu merupakan denda atau tilang, juga penderekan kendaraan. Petugas mengimbau pemilik kendaraan roda empat agar tidak memarkirkan kendaraannya di badan jalan maupun trotoar karena mengganggu kendaraan lainnya yang melintas. Dedy Erawan Syah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Puluhan kendaraan roda dua dan empat terjaring razia dalam operasi cipta kondisi yang digelar saat lantas Polrestabes Palembang. Sejumlah pengendara yang menggunakan kenal pot brong juga terjaring razia. Puluhan kendaraan roda dua dan roda empat terjaring razia yang digelar oleh Satuan Nelulintas Polrestabes Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang pada minggu malam. Razia ini dilakukan dalam rangka cipta kondisi jelang Hari Raya Idul Adha sembari melakukan pengamanan. Sasaran razia kali ini adalah kendaraan yang menggunakan kenal pot brong karena sudah dilarang dan mengganggu warga akibat suara bising yang ditimbulkan. Sedikitnya 46 kendaraan terjaring razia. Terdiri dari sembilan mobil dan 27 sepeda motor yang menggunakan kenal pot brong serta sisanya merupakan pengendara yang berkendara dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Untuk sasaran yaitu tetap pengarang-perlanggaran kendaraan bermotor baik mobil atau motor yang masih menggunakan kenal pot brong karena ini merupakan atensi dari Bapak Kabupaten Sumatera Selatan untuk kenal pot brong ini sangat menjadi atensi dari beliau dan saat ini kita masih menggunakan kenal pot brong. Kemudian juga ditemukan beberapa pelanggaran kasat mata yang masih terbuka di lapangan masih banyak guna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan laporan pulau lintas yaitu masih banyak ditemukan yang tidak menggunakan kenal pot brong lawan arus, kemudian berboncek 3 dan tidak menggunakan surat-surat kendaraan. Mungkin kita sesuai laluan di lapangan saja jadi memang saat ini masih ada beberapa kendaraan ada dua motor dan mobil yang kita amankan dan saat ini kita bawa ke laporan stabil jadi kita alam kita. Selain operasi cipta kondisi, Razia ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya aksi tawuran dan balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di malam hari. Seluruh motor yang diamankan diangkut ke Polrestabes Palembang guna didata dan menjalani proses sidang di pengadilan untuk menentukan tingkat pelanggaran. Muhammad Ardian Ceputra melaporkan dari Palembang. Jika ingin membeli pempek dengan harga yang cukup terjangkau Anda bisa datang ke Sentra Produsen Pempek di Palembang tepatnya di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, Seberang Ulu 1. Selain harga yang ditawarkan cukup murah pembeli juga bisa memilih berbagai jenis pempek. Di pesisir Sungai Musi terdapat Sentra Produsen Pempek yang dikenal dengan sebutan Tanggora Jocindo. Sentra Produsen Pempek ini terletak di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 1, Palembang. Berada di permukuman padat penduduk, sebagian warga kampung kapitan memilih bekerja sebagai pembuat sekaligus penjual berbagai macam pempek. Mulai dari pempek lenjar, pempek adaan, pempek kulit, martabak hingga pempek kapal selam yang dijual dengan harga yang murah meriah. Setidaknya ada 8 produsen pempek yang berada di kawasan ini. Salah satunya adalah Mina. Sudah 20 tahun, ia menjadi produsen makanan khas Palembang ini. Bagian sisi rumahnya yang tidak terlalu besar dijadikan sebagai tempat untuk produksi pempek. Awalnya Mina memberanikan diri membuat pempek dengan racikannya sendiri. Lama-kelamaan pesanannya pun meningkat. Hingga akhirnya dalam satu hari, Mina bisa menghabiskan bahan baku 70 kg ikan. Awalnya sih kita merintiskan dari awal, terus itu pertama itu kan sepilu, dua kilo, bukan langsung banyak. Kita kan nyari reseller dulu. Setelah banyak kan kita baru ngaji karyawan. Sampilalah sekarang sudah 70 kg. Bahan baku pembuatan pempek di Tanggur Rajo Cindo biasanya menggunakan ikan kakap atau ikan gabus. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama-tama ikan yang sudah hancur diadon dengan air. Setelah itu bahan adonan pempek diberi bumbu penyedap dan garam. Adonan pempek lalu dicampur dengan sagu, dibentuk dan direbus di air mendidih. Cara pembuatan cuka atau cukur juga cukup mudah. Kalau dalam mengental itu kan baru dikasih sagu. Baru diolah, jadi telok, jadi tahu, jadi adaan, macam itu. Kalau kuah cukanya sendiri? Kalau cukanya itu gula merah, gula pasir, terus cabai, bawang putih. Cuma dia pakai timbangan. Tidak dong, misalnya lima kilo gula sekian ribu air. Harga jual pempek di Tanggur Rajo Cindo juga berbeda-beda. Tergantung dengan bahan baku ikan yang digunakan. Biasanya bahan baku ikan kakap dijual dengan harga yang lebih murah dibanding ikan gabus. Pempek Tanggur Rajo Cindo biasanya didistribusikan ke sejumlah pasar. Seperti pasar 16 ilir dan pasar modern pelaju. Sudah lama, habis 2 ribu. Asan 16. Satu buah pempek hanya dijual dengan harga seribu rupiah. Jika menggunakan bahan baku ikan gabus, Pempek dijual dengan harga 2 ribu rupiah per buah. Jika menyusuri kampung Rajo Cindo, Anda bisa melihat kesibukan warga membuat Pempek dari pagi hingga sore hari. Keberadaan kampung Pempek ini diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru bagi para pelancong. Apalagi lokasinya yang berada di bantaran Sungai Musi. Mohamad Kadafi dan Kausar Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!